...agama dan hubungan tawar, dan di baliknya adalah asumsi-asumsi dasar yang sangat penting, yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian ada Nabi, dan kemudian ada kerangkapan rikmah, dan sebagainya. Saya kira itu Mas dan Pak sekalian untuk sementara mengenai basis filosofis ini, nanti kita bisa diskusi supaya waktunya tidak habis untuk saya presentasi saja. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami, dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman-teman materi yang sangat luar biasa. Terima kasih atas teman-teman. 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 ya tapi kemudian ada hamim nah bagaimana kita mau anai seperti ini ini kan sesuatu yang berbeda sekali jadi kalau kita melihat ini maka elemen dalam Al-Quran itu terdiri dari berbagai macam level pengetahuan mas nah salah satu levelnya adalah yang setara dengan pengetahuan yang diri mas nah yang setara dengan empirik ini yang kurang kita manfaatkan karena kita menganggap itu gak ada padahal sebutnya ada beberapa ilmuwan di Amerika, salah saya termasuk mereka yang suka sekali harta karun itu mencari kota yang hilang tertentu lewat Al-Quran ada cerita-cerita oh ini ditulis ini dan turun melakukan pegangan dan ketemu luar biasa ini berarti sebuah kisah sejarah ya kan nah itu yang pertama jadi ada level yang sama pada elemen-elemen dan itu yang kurang kita manfaatkan mas karena itu yang kita anggap semuanya adalah agama dan itu terpisah sehingga kita tidak pernah mendapat inspirasi dari Al-Quran untuk kajian ilmu kita karena sudah apa kita memisahkan agama dan kalau misalnya kita orang farmasi dan kemudian baca Al-Quran kalau kita tahu bahwa ini mengapa tidak mengambil inspirasi dari elemen-elemen jalan-jalan berkata dengan farmasi nah itu kalau bisa diatur luar biasa mungkin umum itu dari Allah bukan dari dunia yang kiri malahan yang mungkin itu atas dasar keketahuan kita dan itu mungkin kurang hebat dibandingkan yang ini lagi nah saya melihat ini level yang ini kurang tersentuh bahkan ilmuwan muslim karena tadi sudah ada pemisahan dan level inilah yang saya agak setara tadi mas tapi ada level-level yang lain yang tidak setara atas sehingga untuk memahaminya tidak bisa pakai kognisi tapi pakai hati yang ditangkapnya pakai hati itu langkah-langkah kemudian ya kalau prophetic ini kalau mau diikuti yang berubah bukan hanya ilmuwan muslim orang jauh bisa sangat berubah mas sangat berubah oke itu lain lagi implikasinya Islamisasi perbedaannya dimana kata Islamisasi ini problematis mas apakah ilmuwan atau Islamisasi ini ada itu tidak islami terus kalau tidak islami dimana tidak islami yang tidak islami itu peneramannya ataukah pengetahuannya pengetahuan mencumpai itu esalatnya atau tidak ataukah netral yang tidak netral itu adalah nyopetnya bukan ilmu menyopetnya mana apakah pengetahuan itu ya pengetahuan sehingga kita boleh punya pengetahuan macam-macam ya kan tapi kemudian bagaimana peneramannya nah ini yang menjadi sangat penting nah disitu lah kalau Islamisasi pengetahuan latas bagaimana menurut saya ini tidak masuk akal secara konseptual aneh bagaimana mengesalkan sesuatu yang si panjang kognitif apakah kemudian ilmu pengetahuan kita suruh baca syahadat gitu kan ya jadi menurut saya itu tidak masuk akal disitu mas kenapa makna Islamisasi pengetahuan ini ilmuisasi Islam itu agak biasa dan inilah yang dilakukan oleh mas Butoh mencoba kemudian berbagai macam fenomena atau pengetahuan dalam Islam itu diilmukan gitu ya tapi disitu masih ada ikutomi mas ilmu dan Islam dan ilmu menurut saya ini kurang strategis belum betul-betul terintegrasi kalau kita mau betul-betul terintegrasi yang gak usah lagi ngomong ilmu dan agama Islam dan ilmu gak usah lagi tapi kita ini paradigma baru itu kan dan ini adalah paradigma yang menyatukan antara ilmu pengetahuan dengan wahyu dalam satu kesatuan gitu kan nah disitulah kemudian cara pandang kita menjadi berbeda nah tadi saya katakan ilmuisasi Islam itu lebih make sense yang dimasuh akal dibanding dengan yang Islamisasi 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 kemudian dimana saya dengan mas kutok sangat prokrimatis tidak jelas tapi yang usah Islam maksudnya mas kutok orang lain seperti itu tapi kalau saya punya pandangan yang berbeda lagi kita harus pergi maju lagi tidak ada lagi dikutomi dimana yang kemudian kita terjadi adalah kita menggunakan konsep-konsep istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran dan hatis dan kemudian atau dalam pandangan para ulama itu masuk ke dalam konsep keluan kita bagaimana fenomena-fenomena tertentu, kemudian kita teliti dengan cara yang dia tapi fenomena tertentu tadi konsepnya berasal dari alat-alat sebegitu mas saya bercontoh, misalnya di seolog itu ada sabar sabar ini teman saya ini saya masuk ke calon yang ketiga di calon yang ketiga diteliti oleh Prof. Banti sabar itu kemudian di Quran kan ada itu orang yang bercontoh adalah orang yang sabar sabar itu apa? sabar sebagai sebuah konsep dalam al-Quran kemudian dioperasionalkan menjadi konsep ilmiah dan ini menjadi luar biasa menurut saya karena kemudian kita bisa menggali selain al-Quran dan hadis kemudian juga dari ilmu psikologi yang lain dan inilah yang kemudian perlu kita lakukan kelemahan saya kelemahan kita menurut saya adalah itu tadi pengetahuan-pengetahuan yang selevel dalam al-Quran dengar ilmu pengetahuan empiris tidak kita manfaatkan mas itu kelemahan kita padahal itu luar biasa sebetulnya uang itu datangnya dari Tuhan dan lebih daripada konsep dari Durkheim dan Weber atau dari Einstein pun hanya masalahnya bisa enggak kita mengambil kata-kata kunci yang misalnya key words itu yang ada di sana yang kemudian bisa ditambah kemana nah ini agak berbeda mas tadi dengan meneliti soal spiritualitas itu masih mencoba meneliti fenomena yang kata-kata spiritualitas yang kemudian dia dengan kacamata ilia tapi menurut saya belum menurunkan betul-betul key words itu dari Al-Quran mungkin harus ada kata spiritualitas itu sendiri dalam Al-Quran itu apa saya tidak tahu bahasa Arabnya nah itulah yang kemudian harus diturunkan khususnya untuk kesana dan mungkin kalau itu yang kita turunkan penelitian kita lain lagi nah kembali pada itu tadi bahwa banyak sekali konsep-konsep dalam hal penting ilmiah yang ada dalam Al-Quran tapi mungkin karena kita tidak tahu bahwa Al-Quran yang memiliki itu kita tidak memanfaatkannya atau ketika ini memanfaatkannya kita tidak memanfaatkannya nah ini yang jadi masalah nah karena untuk itu kita mau tidak tahu memang harus memanfaatkannya bahasa Arab ya kan karena memang aturan bahasa Arab jadi itulah yang harus kita ambil dan itulah yang kemudian harus kita ambil dan itulah yang kemudian dari saya pernah bertanya pada teman-teman sebelumnya coba manusia itu dalam bahasa Arab apa saja ya kan ada lisan dan sebagainya nah itu mungkin punya dibensi yang berbeda-beda dan mengapa itu tidak dicoba diteliti misalnya ya kan oh bagaimana ini dan kemudian dilakukan mungkin kalau itu kita teliti dan kemudian kita garam memunculkan teknologi yang luar biasa mas karena ada banyak dimensinya yang selama ini mungkin tidak pernah kita ketahui dan itu yang sangat kita perlukan menurut saya dan itu yang saya bilang kita lakukan ya kan dan ini yang penting nah kalau kita masuk ke yang profetik ini sebetulnya itulah yang perusahaan untuk kita perkenalkan kalau Al-Quran ini bisa kita lupakan ya setara dengan ilmu pengetahuan ada elemen-elemen yang memang setara dan itu tidak salah tidak terjadi yang namanya profanisasi kita itu dan kita gak usah merasa berdosa wah itu malah jadi profan gitu enggak ini ada elemen-elemen yang seperti itu ya kalau kemudian kita ganti lebih mendalam apalah kita akan mendapatkan kebetulan yang mendalam mati karena ada dimensi-dimensi yang mungkin selama ini mungkin tidak kita ketahui yang begitu masalahnya kan begitu ini yang paling penting ya selain itu saya inginkan jawabannya ketika tadi soal sepuluh asa dalam sepuluh ya mudah-mudah dari ini bisa dan saya kera saya sudah menjawab tiga pertanyaan untuk semua ini oke gitu mas pokok kalau saya ada yang lain silahkan boleh bapak ya karena waktunya masih lumayan banyak saya silahkan tanya lagi tapi sebelumnya saya mau tanya yang bapak apakah ada yang mau bertanya diwakilkan iya kalau nggak saya lebar lagi ke yang diwan oke mungkin nasib di pojok tadi dari tadi kalau saya tahu dari sini dari Winsunan Kalijagat dari Winsunan Kalijagat yang pertama saya ingin menanyakan tentang wahyu apa ya wahyu itu apa apa apakah memiliki sebuah pengetahuan dalam pertanyaan kemampurasi apakah sama dengan intuisi apa apakah bisa masuk ke intuisi karena saya melihat sumber pengetahuan tentang kemampurasi itu tapi ada banyak sekali mulai dari apa apa Allah sendiri kita bisa melihat sana apakah saya tidak menjalankan metodologi yang memiliki sebuah pengetahuan tersebut tidak tersebut harus masuk semua pengetahuan itu karena salah satunya ada manusia di sana nah ini menyampung pertanyaan kedua itu adalah yang pertama jadi tersebut saya apakah kemudian manusia yang dimaksud di sini saya mengerti untuk dimaksudkan manusia ya seluruh manusia dari lu tapi kemudian kalau kita menarik kita bahas abad yang lalu di jamannya Rasulullah dan kemudian kita mengenang ketika apakan turun kita mengenang ada tradisi nisan dan tradisi kunisan nah di sini menyambung tadi kejalaan bahwasannya sebuahnya itu bukan kejalaan sosial tapi kejalaan bahasa di sana saya mengira untuk juga sedikit mengampir dan memiklannya di Om jadi nah kemudian pertanyaan saya ketika mengambil itu sebuahnya 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 bahasa kemudian apa bedanya parahimah-parahimah ini dengan parahimah parahimah ulama-ulama tafsir yang lain apalagi umadrag kemudian menjadikan teks dengan konteks jadi apakah ini hanya istilah istilah yang berbeda antara ulama-ulama tafsir kontemporer dengan ulama bersahat apakah itu hanya istilah yang berbeda atau bagaimana menurut saya yang yang lain mungkin yang awal sudah ada pertanyaan mungkin oke bagaimana menurut saya seperti ini ya ya selamat sorry prof saya menanggapi tadi saya menarik hanya dari pertanyaan terus saya ambil dari jawaban ya prof ya bahasanya supaya tidak apa ya tidak perlu merasa berdosa ketika menggali kalau saya ringkas tidak perlu merasa berdosa menggali keilmihan dari dan di dalam Al-Quran itu sendiri karena asal keilmihan itu adalah Al-Quran menurut ringkasan saya nah so bagaimana caranya kita sebagai manusia yang memang diciptakan seperti saya katakan seperti seperti asmalhusnah jadi seperti semua komponen keilahian Allah itu bagaimana supaya kita tidak merasa berdosa karena sungguh apalah kita manusia itu dari kerjaan spiritual sebenarnya tidak termasuk profet juga tapi itu tapi yang kedua adalah saya melihat ini Prof Wahyu atau yang dapat dikatakan kalau bagi bagi semua makhluk hidup termasuk khususnya manusia yang masih hidup itu adalah perjumpaan antara maaf Wahyu ketika berjumpa dengan keputusan bebas yang hakikatnya adalah tetap bertanggung jawab jadi keputusan bebas ya kita filsafat itu itu menghasilkan sebuah iman jadi tadi karena ada sedikit membahas tentang wahyu ya jadi iman itu kan perjumpaan antara wahyu dan keputusan bebas manusia ya jadi supaya itu bisa mendalam ini saya ambil tarif ke pendidikan karena saya di pendidikan alternatif alternatif itu dalam arti kalijode nelayan dan sebagainya nah itu ketika ini paradigma prophetik ini bisa tidak di implikasikan di aplikasikan dalam setiap pembelajaran baik di kelas maupun non formal atau informal itu direfleksikan seberapa penting keilmian keilmian di dalam Al-Quran dan berasal dari Al-Quran itu direfleksikan karena banyak sekali apa ya kalau saya melihat kedangkalan spiritual kita tuh sangat tinggi dibandingkan norwegia misalkan atau selandi ya saya lupa apa namanya nah itu kan yang jelas islamnya lebih islam banget itu kalau masalah teman profesor siapa saya lupa dan padahal mereka adalah 0,001 0 nya 2 digit kalau masalah jadi 0,001 bisa kita bayangkan jumlah muslimnya seberapa lebih kecil daripada jumlah katolik kristian hindu buddha pengujud di di Indonesia nah itu kedua bro yang ketiga gini bro pendidikan iman itu sendiri tadi kan saya berkata iman itu kan perjumpaan antara wayu dan keputusan bebas manusia itu sendiri yang tidak bisa lepas dari tanggung jawab nah pertanyaan saya ketika filosofis paradigma profetik itu diterapkan bagaimana menurut profesor terkait di apa ya di diambil ruhnya di dalam pendidikan iman karena sekali lagi concern saya salah satunya adalah pendidikan iman manusia agar tetap bertakwah 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 dengan Tuhan Yang Maha Esa itu saja terima kasih bro baik terima kasih mas saya mulai dari dari wahyu apa bedanya intuisi dan wahyu kalau dalam konsep kita wahyu itu berbeda dengan intuisi mas wahyu itu ada sesuatu yang turun dari Tuhan tadi mas ada sosok yang namanya Allah kalau intuisi itu tidak bicara tentang Allah dan untuk sebagian orang yang tidak percaya pada Allah apa yang ada dalam wahyu itu tidak sebagai hasil intuisi yang berasal dari Tuhan nah bagaimana definisi intuisi itu sendiri mas persalahannya disitu kalau wahyu sudah sangat jelas definisinya ini adalah pengetahuan yang datang dari Tuhan entah melewat apa bentuknya bisa macem-macem ya sebagaimana surat-surat-surat salah menerima wahyu itu kadang-kadang berupa libel kadang-kadang yang terang dan beliau tahu mananya kadang-kadang berupaya yang jelas nah lain-lain mas nah lain dengan intuisi intuisi itu lebih pada kemampuan individu berpikir begini-begini tiba-tiba men ya muncul suatu itu itu kalau kita berdefinisikan tidak ada tidak ada sosok teman disana tidak ada sosok teman nah itu bedanya dengan wahyu mas nah orang barat yang tidak sepakat bahwa dalam yang mengetahuan masuk unsur Tuhan yang mengatakan semuanya intuisi mas ya kan tapi kalau dalam islam berarti dulu ada wahyu dan ada intuisi mas ya kan membaca wahyu dengan intuisi juga bisa oh iya karena kemampuan kita sehingga intuisi itu kemampuan untuk menghubungkan berbagai macam informasi itu sehingga memunculkan satu ide baru lagi seperti itu sebetulnya kalau dalam pandangan yang lebih psikologis nah jadi intuisi berbeda dengan wahyu mas ya dalam wahyu itu tadi ada hubungan antara Tuhan dan manusianya dalam intuisi tidak tidak sosok Tuhan itu bisa hilang mas ya tidak digubir tidak dibahas itu intuisi ya tapi kalau wahyu tidak wahyu itu pasti turunnya dari Allah ya nah tradisi lisan dan tulisan paradigma nya saya tidak tahu maksudnya yang lain bagaimana ini Anda bisa menjelaskan tadi soal tulisan yang ada yang maksud tadi mas yang saya maksud ialah ketika dalam pengetahuan profetik tidak apakah semua pengetahuan profetik masuk ke dalam pengetahuan bagaimana bagaimana apakah semua pengetahuan profetik ya ya kalau kita melihat ini ya semua pengetahuan bisa masuk profetik itu mencakup sumbernya bisa segini ini mas ya jadi sebetulnya profetik itu tidak menolak yang non ya tidak menolak yang didatakan sebagai yang non science mas sehingga bisa mencakup lebih luas lagi karena dia tidak membedakan antara science dan agama maka dia yang mencakup semuanya mas ya tetapi nah tetapi ini hal itu saja bahwa disitu ada yang terutama yang berhubungan dengan wahyu-wahyu jadi memang yang sangat penting itu adalah wahyu tadi diturunkan sehingga menghasilkan pengetahuan-pengetahuan dan turun itu bisa macam-macam apakah turun secara konseptual atau terturunkan secara metodologis dalam arti yang begini mas bahwa ada konsep-konsep dari Alcoran turun kemudian di-bringdown menjadi pengetahuan-pengetahuan pengetahuan yang seperti Dahlvigy itu atau kemudian disitu adalah pengetahuan-pengetahuan metode yang kemudian metode ini kalau dipakai akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan juga nah itu juga yang bisa termasuk sebagai ilmu pengetahuan seperti itu mas kalau kita melihatnya dengan kacauan atau dengan definisi profetik nah pengetahuan tentu saja dengan yang lain adalah bahwa kita tidak menolak yang sains tapi kalau yang sains menolak yang non-sains kalau ini tidak mas ini bisa memasukkan magi segala macam tapi bukan magi yang yang berasal dari itu ya tapi magi yang katakanlah dari Alcoran kalau itu ada gitu ya dan itu tidak kita tolak karena ternyata kan kita bisa tahu orang-orang memanfaatkan ayat-ayat tertentu ya kan untuk melakukan ini dan itu dalam tanah penting sihir misalnya dan ada itu kalau di Alcoran sendiri kan juga ada bagaimana orang-orang memanfaatkan itu ya bukan Suleman yang tapi ini ada malaikat yang menggoda mereka untuk melakukan sihir-sihir tertentu dari kacamata itu maka sebetulnya profetik ini cakupanya lebih luas ya itulah mengapa tapi tidak ada perbedaan antara sains dan yang non-sains ya tapi semuanya adalah pengetahuan baik itu yang sifatnya empirik maupun tidak empirik ya tapi sejauh itu kemudian bisa kita munculkan dalam diskusi ya nah persoalan yang kirik itu persoalan yang lain-lain karena itu kan panoan dari ilmu pengetahuan dari pengetahuan tertentu sehingga misalnya ilmu positifisme itu menolak hal-hal yang ilmu pengetahuan ya kan maunya hanya reason and observation sehingga hal-hal yang lain itu tidak masuk di sana tapi kalau hanya reason and observation susah juga hukum-hukum itu jadi bukan lagi ilmu pengetahuan ya tidak hanya menjadi ilmu ya atau tidak menjadi pengetahuan kan repot ya kan dalam kenyataan hidup kita juga menggunakan hukum-hukum itu ya jadi saya kira dalam hal ini memang padahal filosofi tertentu agak menyempit ya dan kemudian merugikan kita nah ilmu para diva profetik ini mencoba ke atas itu kembali ya jadi tidak membuat pemisahan ya dan bisa kemudian menjadikan ilmu-ilmu alam itu terkait dengan yang dalam tanah betik keagaman tadi yang sepulau tidak nah kemudian bagaimana dengan oh merasa tidak berusaha ya begini mas kadang-kadang kan kita merasa bahwa memperlakukan Al-Quran sebagai suatu yang biasa itu kan apa ya mungkin menimbunkan rasa kalau kita melihat sebetulnya wujud Al-Quran itu pada munculnya itu kan belum berupa tulisan dan kita bisa mensakralkan tulisan itu setelah dia jadi kitab ketika itu masih berupa hafalan bagaimana kita sakralkan oh kita masih bisa baca bahwa ikatan kita kok ya kan sekarang misalnya anda baca ke WC bawa HP yang di dalamnya ada kebun Al-Quran itu bagaimana ya kan nah padahal katanya gak boleh bawa Al-Quran ke WC kan tapi kalau kita adalah orang yang hafiz kita masuk ke WC masa ada bawa Al-Quran di kepala kita mungkinkah itu kebun Al-Quran kita kita taruh di luar nah jadi kalau dulu itu tidak ada baru setelah jadi kitab yang busaf itu nah kita jadi lain itu seradanya tulisan dan itu yang empiri yang fisikal tapi pada mulanya belum belum seperti itu ya kan yang membukukan bukan zamannya Usman sebelumnya belum itu berserahkan ya kan nah bagaimana itu kemudian kita bisa melihat ini bahwa pada awalnya ya hanya hafalan dan kemudian supaya dituliskan supaya orang tidak lupa tapi itu sebuah proses panjang pada awalnya semua adalah hafalan bahkan rosa-rosa sendiri gak bisa baca ya makanya itu jadi kalau dalam artian itu ya itu di kayak apapun gak ada masalah ya kan kalau kita tidak akan melakukan sebagai apa-apa ya ya memang ini sumber pengetahuan nah saya kira kita lupa pada fenomena ini ya bahwa pada awalnya semuanya adalah pengetahuan ya dan itu tidak berubah tulisan karena rosa-rosa-rosa ini tidak bisa baca dan tulis ya betul ya ya dan itu yang harus kita ingat betul-betul karena kadang-kadang itu yang kita lupakan bahwa akhirkan al-Quran pada awalnya adalah sebuah hafalan tanpa kitab yang tertulis yang kita lupakan kita harus bisa kembali ke itu kesintahan awalnya seperti itu dan dalam pada masa itu gak ada masalah ya karena itu nah lagi-lagi di masa itu juga menurut saya belum ada tadi pembedaan antara agama dan ilmu pengetahuan tadi ya karena ada pembedaannya kemudian mungkin menimbulkan kita jadi berdosa merasa berdosa menganggapnya sebagai baca yang profound dan gitu padahal sebetulnya tidak ada itu belum ada ini nah kita akan mencoba saya dengan berdosa-berdosa ini mencoba untuk kembalikan pada seperti apa yang semulanya supaya kita kemudian bisa mengambil poin faal lebih banyak maksudnya menurunkan konsep-konsep yang banyak-banyak nah termasuk dalam bidang pendidikan tadi ya dan ini kalau diterapkan dalam bidang pendidikan waduh implikasinya jauh sekali ini mungkin kita punya Einstein yang juga seorang nabi atau nabi seorang Einstein kalau kita karena kalau betul-betul ini kita terapkan dengan mengikuti bagaimana Rasulullah berbentuk sehari-hari dan seorang yang kuat kuat berbeda lagi nah bagaimana bedanya dengan ulama yang berbentuk berbentuk begini mas kalau ulama-ulama yang dulu tidak melakukan penelitian empiris ya kan kan umumnya kan itu ya kan berhenti kemudian menjadi konsep kemudian di breakdown semakin benci semakin benci tapi tidak pernah ada penelitiannya di masyarakat dimana karena belum ada ilmu sosial belum ada ilmu alam jadi apa sih begitu belum terhubung nah kita ini sekarang mencoba menghubungkan antara dulu yang betul-betul terpisah ini atau sebetulnya sudah bisa terhubung tapi tidak dihubungkan ya kan di satu sisi kita punya ilmu kita tidak maju di sisi selain punya agama yang detail dan pengetahuan tapi tidak konek tidak nyambung tidak ada koneksi ini tidak jadi masalah padahal kalau ini bisa dihubungkan luar biasa luar biasa di barat indominya smedia finlandia belanda dan sebagainya sangat islamib yang satu yang kurang imannya mas ya karena tidak mengeluh ya karena apa tekanannya humanisme mas itulah mengapa disini ada humanisme teosentris nah sistem nilai kita berbeda dengan barat barat menekankan humanisme humanisme kita bukan bukan humanisme humanisme yang teosentris yang bersyukur pada ketuhanan ini yang membedakan kita dengan barat nah kita boleh sekarang mengambil barat itu yang humanismenya karena teosentris kita terlalu kuat, lupa pada humanismenya mohon maaf contohnya islam-islam yang tidak toleran itu sangat tidak humanis itu mohon maaf dimana saya lupa ayat yang sangat saudara, laku di luku jadi kalau ini kita kembalikan ke sana, tidak ada masalah nah inilah yang saya ingin tegankan kemudian kita harus menghubungkan ini, bahkan kehilangan rumahnya, kita kehilangan kemanusia atau kurang kemanusiaannya nah kita kembalikan semuanya, diganggu sehingga kita bisa kemudian masyarakat yang sangat bagus, rapi humanistik bersih pokoknya seperti barat tetapi plus sholat sehari lima kali puasa 30 hari 20 hari itu kalau anda ke barat enggak ada orang yang kuasa walaupun memang tertip sekali di Amerika itu tertip di Belanda itu tertip saya kurang apa, sholat saya imane imane itu tadi saya katakan ya, imane sepertinya kuat teosentrisnya hilang karena apa? positif sepertinya menolak metafisika nah kita enggak mau kita jadi ilmuwan yang juga ulama ulama ya ilmu-ilmuan kan begitu ulama datangnya agak malu ya seperti itu kalau kita bisa seperti itu ya tadi nabi yang esen esen yang nabi nah, kalau seperti itu kan ya itulah pendidikan istilah yang hafah gitu ya sebagai manusia dimensi kognisi dan dimensi afeksi tidak hilang nah, kalau kita bisa melahsarkan manusia pendidikan seperti itu bagus sekali nah, maksudnya implementasinya bagi nah, implementasinya memang macam-macam nah, tapi implementasinya saya akan bicara nanti pada sesi yang terakhir ya, ini kan tidak sesi ya mas ya dua sesi tapi dulu kan saya akan berkiru tapi karena saya ternyata cukup dulu mungkin bisa hanya medika sesi itu diadakan nanti di rencanakan nanti karena kan ada rencananya kan basis filosofis mungkin etos kemudian modelnya rencananya mungkin mungkin nanti pada etos itu kita bisa bahas ya bagaimana itu kemudian memujuk dalam hidupan sahaja ada implikasinya memang kan saya sebelum ini saya berturut terang saja mengaku dosa dosanya terlalu banyak tadi itu Pak Ustadz di suatu masjid dekat sini lah ya enggak di suatu kampus swasta berbasis islam ya sudah paham lama-lama di dekat ringgut itu jadi yang ingin saya tanya tadi Pak menyebutkan kata humanisasi kalau dalam bahasa itu dokter dokter dialkara atau dialkara kalau orang katolik itu kan memanusiakan manusia dalam bahasa konteks saya bersama seperti itu nah ini diterjemahkan tadi oleh Ustadz yang dari sana lah itu mengatakan humanisasi itu sebenarnya melawan kodratnya si Al-Quran dia mengatakan orang yang membunuh wajib hukumnya dibunuh kayak contoh dia mengambil apa sih Malaysia apa yang dirajam itu nah itu kan itu sangat islami banget katanya begitu karena kita terlalu barat terlalu berpolitik dengan Cina misalkan dia sampai mengkaitkan dengan Suharto Suharto itu sangatlah islami mengatakan demikian karena melawan yang namanya Cina gak mau pokoknya agama Kongucu gak boleh dimasukkan wah ini toleransinya dimana apakah Nabi Muhammad itu mengajarkan tidak toleransi tidak bahkan saudara-saudaranya yang yang non dia sendiri dia sangat sayang bahkan memperjuangkan hak dan kebebasan nah ini kan menjadi suatu bilang apa apa bahasa kekhawatiran kita nah bagaimana menciptakan paradigma prophetic ini lagi-lagi karena kita di konteks prophetic yang tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Mas Winsunan Kalijaga yang interkoneksikan dan mengintegrasikan dalam bimunnya itu kan itu bahasanya bagaimana kita supaya tidak memisahkan humanisasi dengan hukum Al-Quran yang notabene kata oh iya kalau dia membunuh ya mari kita bunuh tapi kan tidak seperti itu juga gitu loh konteksnya dahulu kini berbeda yang gak bisa disamakan apakah bisa disamakan nah itu kan juga menjadi suatu yang sesuatu yang dinam sekali Prof terlebih satu lagi Prof ntar mohon izin moderator jauh-jauh dari silahkan ini Prof apa terkait tadi saya mengomong oh ini kita itu sebenarnya melawan menolak atau mengartikan ulang yang namanya liberalisasi atau kapitalisme atau apapun namanya apakah Islam sosialisme nanti kalau sosialisme kita namanya menolak komunis bagaimana ini sesuatu hal yang apa ya saya suka sekali karena otak manusia kan kalau orang psikologi mengatakan otak manusia itu suka dengan sesuatu yang pro dan kontra itu sangat suka hoax apalagi hampir 78% bagian dari dalam otak kita apalagi PCX ya profental cortex kan ya itu lebih tepatnya lebih panjang itu itu lebih menyukai yang namanya hoax dan perdebatan makanya debat itu disukai nah ini saya mohon pencerahan karena tidak pernah baca baca bukunya lagi terima kasih atas waktunya mohonlah mengganggu moderator baik terima kasih mas ya tadi nanti juga puluh dan dibunuh ya itu terlalu simpel apakah kalau memang ada penyataan itu tapi kan ada lebih baik kalau dimaafkan atau kemudian lewat denda juga bisa kan ada soal itu kalau menuntut kemudian diganti denda juga bisa jadi sebenarnya kadang-kadang itu menurut saya dalam hal ini interpretasi orang-orang tertentu itu mengambil pada denda menurut saya itu tidak sesuai karena itu dan recordnya memang ya pada tersuai kita mau itu apa itu itu terjadi politisasi lupa lupa pada saat basic Rasulullah itu diturunkan apa sih menyempurnakan akhlah itu yang paling inti itu inti beliau itu aku itu diturunkan bukan untuk menegakkan syarif apa khilafah bukan untuk menegakkan sisti politik baru gak ada itu yang ada itu saya diturunkan untuk menyempurnakan akhlah akhlah itu nomor satu dari diri-diri nah kadang-kadang itu yang dilupakan mas karena terpengaruh dari mas semacam idenya semacam-macam tapi oke itu pembicaraan yang lain lagi mas jadi soal tadi humanisme dan saya katakan humanisme itu tidak sesederhana itu oh itu anti-humanisme tidak tidak sederhana itu atau humanisme itu anti-slaw tidak sederhana itu oh yang selalu sangat humanis saya saya bagaimana misalnya intiah humanis misalnya kan kalau kita penyata rasulah salah mungkin pada entah pernah mendengar cerita ini kebetulan masuasa ada orang puasa kemudian berhubungan dengan istrinya tapi akhirnya dia dapat sekalut kurmal atau sekerajaan kurma dimulai dari ya rasulullah aku gini oh kamu gak bisa kamu orang miskin ya sudah ini kamu ada kurma kamu bagit jadi kamu saya malin miskin ya sudah itu buat kamu coba apa gak sangat humanis orang yang sangat miskin bakal puasa agar berhubungan dengan istrinya malah dapat satu keranjakan kurma itu kalau dilihat itu kebetulan akhirnya dia dapat korma karena dimulai dari alasan ini ada juga miskin saya gak pernah lupa dia mengadu ini ada wah bagikan pada tetanggap yang saya ini suka paling miskin ya suka itu buat kamu coba ini luar biasa dari kacamata itu sangat humanis karena tapi kita merupakan hal-hal begitu mas humanis itu kan bodoh humanisme barat juga ada tapi kita untuk mengenai humanisme barat itu gambaran kita juga tidak tepat betul mungkin kita tahu humanisme barat itu apa kadang-kadang kita tidak tahu apa itu liberalisme atau kapitalisme langsung saja anti repot barangnya kita tidak tahu kita sudah anti atau merawan nanti dulu kapitalisme itu fine aja kok ada pulanya terus kapitalisme muncul dari semangat yang luar biasa pada fadawan kristen untuk menghima saya hidup benar-benar belanda yang sangat tahan pada agama dan menurut saya sangat kapitalis sangat kapitalis itu ibunya itu kalau menyalakan kompor berhenti menghitung ada empat tugas itu sekali jres itu harus menyala empat mas coba pernah kan kita menghitung sedetil itu sekali jres itu nyala semua kalau dia sudah jres mati kemudian jres lagi dia boros pikirannya bisa seperti itu harusnya kalau kamu sekian jumlahnya kalau lebih berarti ada yang salah pernah kita saya belajar itu lebat sekali kapitalis semua duitnya bukan kuya kuya hidupnya sangat cenderang mobilnya biasa tidak banyak tapi kalau selalu nyoba seger bahkan ketika menderita di Indonesia kirim mereka dan bagian semangatnya menghebat untuk diri sendiri tapi untuk orang lain mereka jenerus murah hati kapitalisme itu sebenarnya awalnya begitu kita kadang-kadang melihat kapitalisme sudah diwarnai dengan macam-macam sehingga kapitalisme yang kita nangkap itu kapitalisme yang lain lagi ada makna-makna macam-macam memilih kapitalisme akhirnya susah itulah mengapa seharusnya kita mempelajari dulu apa itu kapitalisme dengan baik apa itu kemudian humanisme tanpa itu kita sebenarnya tidak tahu dan kita mengecam sesuatu yang tidak kita tahu salah juga itu tidak selalu juga dan sehingga mengecam tidak dengan cara-cara begitu sebetulnya itu menurut saya dikara provokasi provokasi dan mengajak pengajak salah kritis kita perlu melihat kembali dalam kacamata pembelian ini untuk melihat hubungan ini mungkin kalau diwin Pak Amin Abdullah memang mengatakan kata integrasi interkoneksi 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 soalnya bagaimana itu dibangun dalam sebuah kesatuan pemikiran nah ini yang menurut saya belum pas betul belum betul-betul terlihat nah kita berusaha untuk bagaimana itu terhubung nah terhubungnya tadi saya katakan dalam Alphora itu memang ada konsep-konsep keywords yang bisa kita operasionalkan menjadi konsep-konsep yang ini seperti kita kapitalisme semua itu diturunkan menjadi apa kemudian suicide seperti itu dan kalau itu kan diambil dari Alphora pasti kaya sekali dan itu bukan konsep yang main-main karena itu turunnya dari Allah kalau yang dari manusia dari Duhre dari manusia dari Duhre dari 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 manusia dari karmas tidak begitu tapi kalau kita mengambil dari betul-betul Alphora saya kira itu menjadi sangat lain dan kita kemudian bisa merumbangkan tafsir-tafsir dan kemudian studi-stiri yang sering jadi lebih dalam lagi saya kira itu puas puas mungkin sedia yang menempat profil terima kasih